Welcome to your channel Cross Culture Institute Berdiri tegak di tengah Kali ini bincang-bincang di Cross Culture Channel ini adalah soal UMKM Yang tiba-tiba saja Pak Menkob mengatakan bahwa Ini saat pandemik saat ini Bahwa UMKM itu sudah 85% kembali kepada usaha normal Ini luar biasa sekali entah datanya dari mana Karena selama ini kita sangat sulit sekali Untuk membuat kriteria UMKM itu seperti apa Tapi tiba-tiba Pak Menkob mengatakan Sudah kembali 85% UMKM sudah operasional Padahal kita sedang melaksanakan PPKM Yang sampai saat ini belum selesai Artinya kalau kemudian itu sudah operasional Mereka tidak ikut PPKM ya Tidak ikut lockdown, tidak ikut tinggal di rumah Tapi terlepas dari itu semua Saya ingin mengisahkan pengalaman saya Sebagai aktivis di Kadim Bahwa pengusaha itu Tidak ada yang lahir karena hasil pendidikan Mereka itu adalah seperti jamur Yang tidak perlu dicari bibitnya Yang tidak perlu ditanam Yang tidak perlu dipupuk Yang perlu adalah iklim yang tepat Iklim yang cocok Nah pengusaha pun seperti itu Seperti jamur Pemerintah tidak perlu melatih mereka Pemerintah tidak perlu mencetak pengusaha-pengusaha baru Yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah Menciptakan iklim yang kondusif Seperti yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87 Tentang Kadim Indonesia Apa itu iklim yang kondusif? Ya supaya mereka itu bisa berusaha Tersedia lapangan usaha Yang menguntungkan kepada mereka Apa itu iklim yang kondusif? Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87 Bahwa tiga pelaku ekonomi itu adalah Pertama BUMN Kedua usaha swasta Dan ketiga kooperasi Tiga pelaku ekonomi ini Orientasinya adalah Membangun ekonomi nasional Oleh karena itu Mereka adalah Partner bersama Untuk membangun ekonomi nasional Tidak boleh BUMN Bersaing dengan swasta Swasta bersaing dengan kooperasi Dan sebaliknya Tapi saling mendorong Saling menguatkan Bahwa mereka adalah Komponen-komponen Untuk membangun ekonomi nasional Sekarang yang terjadi adalah BUMN mengambil alih Ya pekerjaan-pekerjaan Yang sejatinya bisa dilakukan oleh swasta Pembangunan jalan tol Pembangunan gedung dan lain sebagainya Itu hampir sekarang Tidak mungkin usaha mendapatkan pekerjaan seperti itu Kecuali mereka menjadi Sub-sub usaha dari Para pemenang tenor yaitu BUMN BUMN itu Nah begitu juga kooperasi Kooperasi itu bukan Membangun badan usaha Yang anggotanya orang-orang yang Tidak berkemampuan untuk berbisnis Untuk menjadi entrepreneur Mereka itu semacam asosiasi Kooperasi Untuk hidup bersama Usaha bersama Maju bersama Supaya berkemampuan Bersaing dengan Lawan usaha Jadi bukan di Bukan dikasih Akte Sebagai Kooperasi Bukan Bukan seperti itu Coba lihat di Jepang Atau lihat di Eropa Di negara-negara maju Bahwa kehidupan Bergotong-royong di dalam Kooperasi itu Bukan sama-sama Ada satu wadah Usaha bersama Tapi usaha masing-masing Bersatu untuk Membangun iklim yang Sehat Nah jadi sekali lagi Yang penting bagi pemerintah Dalam membangun dunia usaha Dalam menciptakan Iklim usaha yang Kondusif Yang memungkinkan Setiap usaha masing-masing Itu Maju bersama Bukan bersaing Saling bunuh Membunuh Seperti terjadi Di negara-negara yang Liberalisme Terima kasih Salam